Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bunda-bunda Selamat datang kembali ya di channel youtube-nya aku Rumah Kim Nah kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai murumah tangga Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku setelah pulang belanja perbumbuan gitu teman-teman Nah ini aku awali dulu dengan ngupas bawang merah Cuma untuk belanja kali ini alhamdulillahnya aku gak beli untuk bawang merah ya teman-teman Dan kebetulan hari ini tuh kemarin gitu ya aku dikasih sama mama aku bawang merah Karena kebetulan dia tuh nanem gitu Ya meskipun kecil-kecil lumayan banget deh kalau untuk bumbu ya teman-teman Karena nanti juga dia tuh dihalusin jadi gak apa-apa deh kecil-kecil juga gitu teman-teman Nah berhubung si bawangnya itu kecil-kecil banget dan kayaknya aku tuh bakal makan banyak waktu juga Kalau misalkan harus masak buru-buru gitu teman-teman Jadi yaudah deh aku kupas aja semuanya si bawangnya Jadi nanti tuh tinggal dimasukin ke wadah dan aku simpen di kulkas gitu Jadi nanti kalau misalkan mau masak itu tinggal ambil-ambil aja gitu teman-teman Gak harus lama ngupas-ngupas bawang gitu ya Apalagi bawangnya kecil-kecil kayak gini gitu teman-teman Nah gimana nih teman-teman kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rejekinya dan dilancarkan segala urusannya Nah kali ini aku tuh nyetok perbumbuan Karena emang bumbu itu paling penting banget kalau dalam urusan masak ya teman-teman Meskipun bahan masakannya tuh enak Kalau kurang bumbu tetap aja menurut aku kurang enak Tapi kalau bumbunya lengkap meskipun yang dimasaknya itu sederhana aja Itu tuh bakal terasa nikmat banget gitu ya teman-teman Nah yang ini kalau ini beli ya teman-teman Ini tuh aku beli sere harganya itu satu ikatnya itu seribu Jadi aku beli dua ikat aja harganya dua ribu Nah kalau untuk sere biasanya aku potong-potong kayak gini Nanti tuh dimasukin ke wadah terus aku simpen di freezer Jadi nanti tuh pas mau masak itu tinggal ambil aja Tinggal cemplung-cemplung aja gitu teman-teman Jadi masaknya tuh bisa lebih cepat Nah ini aku juga ada beli bawang putih Ini tuh satu ounce ya teman-teman Harganya itu tiga ribu Nah menurut teman-teman ini tuh murah atau mahal untuk bawang putih Nah ini aku juga sama untuk bawang putih Aku kupas aja dan biar gak kelamaan aku sulap aja gitu ya teman-teman ya Biar teman-teman gak bosen juga Liatin aku ngupasin bawang Oke selanjutnya aku juga ada beli kemiri Ini tuh harganya tiga ribu lima ratus Untuk setengah ounce gitu ya teman-teman Nah biasanya kalau beli banyak Aku tuh suka goreng karena Bisa lebih awet gitu teman-teman Tapi karena sekarang belinya sedikit Jadi yaudah deh aku langsung masukin aja ke wadah Terus aku juga ada beli asem jawa nih teman-teman Ini tuh harganya 500 rupiahan Aku beli tiga Terus aku juga ada beli terasi Empat bungkus gitu Harganya dua ribu ya teman-teman Nah untuk tempatnya aku masukin Dibarengin aja biar gak terlalu banyak wadah gitu teman-teman Terus ini aku juga ada beli gula merah Ini tuh kayaknya bukan gula aren asli gitu teman-teman Kayaknya campuran Ini tuh seperempat kilo harganya Tiga ribu lima ratus gitu teman-teman Dan ini aku biasanya si plastiknya gak suka dibuka Biar gak cepet Apa ya Kayak rapuh gitu deh Jadi gak keras gitu ya teman-teman Terus aku juga ada beli garam Nah untuk garam aku beli satu bungkus aja teman-teman Harganya dua ribu Karena memang garam itu jarang banget aku pake Tapi tetep harus ada ya Karena biasanya kalo masak aku cukup pake kaldu aja Itu tuh menurut aku udah cukup Udah gurih, udah asin gitu teman-teman Nah kalo untuk garam Jadi segini aja udah bisa habis berbulan-bulan Terus aku juga ada beli micin teman-teman Ini tuh stok sebenernya Pasti lama banget habisnya Karena biasanya aku gunain untuk nyambal doang gitu teman-teman Gak tau deh teman-teman Aku tuh pas nyobain sambal dimana gitu ya Lupa lagi katanya pake micin Dan ternyata enak banget gitu teman-teman Jadi yaudah deh aku jadi ketagihan Kalo bikin sambal itu pake micin gitu teman-teman Nah terus aku juga ada beli gula putih Ini tuh seperempat kilo Harganya itu Berapa ya? 4.000 teman-teman 4.500 ya Untuk merk ini Dan ini juga aku beli sedikit aja Dan aku masukin ke wadah yang super kecil Aku memanfaatkan wadah yang ada aja gitu teman-teman ya Nah ini tuh kalo untuk gula putih aku jarang pake Tapi tetep harus ada juga untuk gula pasir gitu teman-teman Nah ini ternyata kepenuhan Jadi aku pake dua wadah Nah ini tuh wadah bekas Apa ya? Bekas Beli sambal kalo gak salah Jadi aku cuci wadahnya bisa untuk Ngemas bumbu-bumbu kayak gini ya Oke deh lanjut teman-teman Setelah gula pasir Aku juga ada beli Ini tuh apa namanya Serundeng ya Ini tuh merknya Terekel Abun Kelapa Terekel Ini tuh aku beli satu renceng Harganya itu 9.000 teman-teman Isi 10 Nah biasanya Kalo si Serundeng ini Biasanya aku pake untuk masak kayak Apa ya? Basengek cabe Atau misalkan Wah pokoknya banyak banget deh Dan sebenernya pas masakan hajatan gitu Kayak buncis Terus daging sapi gitu Ternyata pake ini Katanya gitu teman-teman Lebih enak Atau misalkan mau masak Ayam goreng serundeng Ini tuh praktis banget Bisa langsung Ditambahin aja Tanpa kita harusnya Ngerai si kelapanya gitu Teman-teman Dan ini tuh enak banget Kalo misalkan Ditambah nasi anget juga gitu Teman-teman Dipake abon gitu Menurut aku enak gitu ya Terus aku juga ada beli Apa Kecap Nah kecap Sekarang tuh aku beralih ke merek ini Dan ternyata enak gitu teman-teman Aku suka beli yang kemasan 2 ribu Kayak gini Aku beli 2 Jadi harganya itu 4 ribu Nah lanjut Aku juga ada beli kaldu bubuk Ini tuh merek Udah 2 kali aku beli ini Dan ternyata enak banget Yang kemarin tuh masih ada sisa yang rasa ayam Dan kali ini aku beli yang rasa sapi Ini tuh murah banget Harganya itu 6 ribu Aku dapet 18 saset Banyak banget kan Dan kalo untuk rasanya Ini tuh gak jauh Jauh beda Sama merek-merek Yang kemarin aku pake gitu Dan aku pengen nyobain Karena ini tuh keluaran baru Dan ternyata enak gitu teman-teman Jadi teman-teman yang mau nyoba Silahkan Enak banget Pokoknya recommended Kalo ini tuh cocok Untuk lidah aku Nah untuk wadahnya Aku masukin aja Ke kontainer kayak gini Biar rapih Biar gak bercecer gitu ya Karena aku biasanya Kalo pake kaldu itu Yang kemasan sasetan gitu Jadi gak pernah beli Yang kemasan gede gitu ya teman-teman Karena menurut aku Si takarannya itu udah pas Jadi tinggal ambil aja Satu atau dua gitu Nah ini masih ada Stok 1 saset lagi Yang merek yang kemarin aku pake Terus aku juga ada beli Ladaku Ini aku beli 3 saset aja Harganya itu 3 ribu Terus aku beli ketumbar bubuk Kunyit bubuk Ini tuh masing-masing Harganya seribuan gitu Jadi aku masukin ke wadah Kayak gini Pokoknya ada ke wadahnya Yang belum kebuka gitu Kalo biasanya Kalo wadah yang udah Sisaan gitu Aku simpen di wadah Yang terpisah gitu Terus aku juga ada Beli racik sayur sop Nah kalo untuk masak sayur sop Biasanya aku campur untuk bumbunya Aku pake kaldu Terus pake racik juga Ini tuh rasanya bisa lebih enak gitu Nah ini untuk wadah yang Bumbu-bumbu yang udah kepake Yang masih ada sisa Jadi aku pisahin wadahnya gitu Nah setelah aku cek Ternyata masih ada wadah yang kosong Jadi aku pindahin aja Si asem sama terasinya Biar nanti tuh si asemnya Gak ikutan Jadi punya aroma terasi gitu ya Temen-temen Nah ini alhamdulillah Untuk belanjaan aku kali ini Udah selesai aku rapihin Udah aku selesai Apa ya Taruh di tempatnya masing-masing Alhamdulillah Ini temen-temen Kalo bumbu udah lengkap Kayaknya masaknya juga Makin semangat lagi gitu ya Nah untuk belanja aku Kali ini Aku habis budget 55 ribu Segini banyak Alhamdulillah lah ya Untuk Apa ya Untuk stok perbumbuan aku Untuk satu minggu ini Biasanya kalo misalkan Ada yang kurang-kurang Aku beli aja nyusul Di emang sayur Atau misalkan Kebetulan lewat warung juga Gitu ya Nah menurut aku Segini tuh udah Luasa banget deh Temen-temen Ini tuh versi Bumbu lengkap Alak aku gitu ya Kalo untuk daun salam Alhamdulillah masih ada stok Di kulkas Masih banyak banget Nah ini aku lanjut aja Untuk tutup semua Wadahnya Biar nanti tuh aku langsung Simpen-simpen aja Ketempatnya masing-masing Gitu temen-temen Nah untuk bawang Aku nanti tuh simpen Di kulkas Di bagian bawah Kalo untuk sere Aku simpen di freezer gitu Kalo untuk lengkuas Aku baru keingetan Temen-temennya Ternyata aku Gak beli lengkuas Dan emang sih Emang sejarang itu Pake lengkuas Cuma memang ya Kadang-kadang Kalo masak Masakan tertentu Memang harus pake lengkuas Kayaknya nanti tuh Aku bakal nyusul deh ya Nah gitu deh temen-temen Kegiatan aku hari ini Nyetok-nyetok Perbumbuan Untuk Satu minggu ke depan Makasih banyak Yang udah nemenin aku Dari awal sampe akhir Nah bagi temen-temen Yang belum subscribe Boleh ya Temen-temen subscribe channel aku Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian tau Kalo aku update Video baru Oke deh Sampai disini aja dulu Video dari aku Makasih banyak Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video